Ayo, ayo. Saya ada nakel. Ini nabang, kalau juga membantu orang tua. Ini bantu orang tua, nih. Kasihkan orang tua, ini. Ketakwaan, kamu bulan numari telah melaksanakan kegiatan ketakwaan. Apa aja apa yang tau, anak-anak ini? Puasa. 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 Puasa, ayo. Puasa, ayo. Ini dia, bota dia, bota. Bota, bota, bota. Apa lagi? Entah. Apa artinya, tak takum? Ya, Pak. Pak, silahkan. Apa kalian apa? Ya, Pak. Kita takwakan, lebih. Bentunya. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Terakhirnya, dia menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa, itu besok, di akhirat, di akhirat itu ramanya, satu hari itu 50 ribu tahun. Satu hari, namanya hari Jumat, itu 50 ribu tahun. satu hari saja bisa dibilang ya di dalam Al-Quran satu hari 50.000 orang di dalam surga di dalam surga bisa melihat Allah yang paling indah bisa menikmati apa yang yang dianurkan oleh Allah orang yang bertakwa di dalam surga yang penikmat dia bersenang-senang jadi dalam surga di hidupkan dari atas merah-merahkan ini dalam surat surat apa? oh hangel ini khusus yang besar-besar khusus yang besar-besar ini jangan ngga bisa jangan ngga bisa jangan ngga bisa jangan ngga bisa ya poinnya ini adalah penuh nikmat penuh nikmat pertanyaannya ya atau tidak iyaaa di dalam surga itu karena penuh nikmat karena atap saja itu wis terus terus keringetan juga makan terus ayat daun apa yang diminta apa yang diminta boleh ke surga itu makan apa minta nggak musim rambutan minta rambutan bisa minta kamu ingin minta apa? tanggu 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 untuk apa? untuk akhirat kamu ingin minta kamu ingin minta apa? selain tanggu mas Todd dia bang yaaam jangan ngga 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 pengen nari itu apa yang diminta pertanyaannya belum ya atau tidak disana itu disini 100% kalau disini 1% belum semua makhluk kebisinya sehingga disana tidak ada ampas oleh karena itu pertanyaannya disana pun ada enggak 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 di belakang enggak usah karena semuanya 100% isinya itu ya bisa dibutakan orang yang kita contoh siapa yang wajib kita contoh yang pernah melihat surga dan kembali kepada dunia yang kita contoh Nabi Muhammad jadi yang kita contoh orang yang dijamin masuk surga itu Nabi Muhammad pernah ke surga pulang dan itu membuka pintu surga yang pernah pertama dan juga memberi syarat para orang mu'minin orang yang berat mu'minin orang yang beri itu saja kurang lebihnya mohon maaf dilakukan pada pertemuan selanjutnya dan ini bisa masuk surga dan dihidarkan dari Allahumma Allahumma wabihamika as-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabihamika as-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih